Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Allah Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia Yang taat menyembahannya kepada Allah Saya wakilnya untuk mewakili Yesus Bapak mewakili gereja Saya mewakili Yesus Tanya dulu Kalau tidak Anda membuat karikatur tentang iman Kristen Lalu mengkritisi Tapi sayangnya Anda mengkritisi pikiran Anda sendiri Tidak mengkritisi yang dipercaya iman Kristen Ini kekecauan besar bagi polemikus-polemikus Islam Al-Fatihah Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat Segala nikmatnya berkepanjangan Dan diadakan berhujung dari dunia hingga akhirat InsyaAllah Dan Allah pun kumpulkan kita Para kaum musimin di bahan naungan Rasulullah Mustafa dan Nabi Mustafa dan orang-orang yang Allah kasihi Allah sayangi Allah cinta InsyaAllah Di bahan naungan Rasulullah Di mana tiada naungan Selain daripada naungannya InsyaAllah Amin Amin Allahumma amin Kaum musimin Pada kesempatan sore hari ini Saya akan menghasilkan sebuah video Di mana video ini mengasalkan tentang Perdebatan Islam Kristen Antara Ustadz Zuma Versus pendeta Muriwali Atau pendeta M.Y.M Yang di mana pendeta M.Y.M Tidak mampu menjawab apa-apa Selain daripada maki-maki Kaum musimin Inilah Jikalalah pendetanya saja Hanya pandemi maki-maki Lalu bagaimana dengan jemaatnya Hampir semua umat Kristen Dikala berdebat Mereka selalu saja memaki-maki Contoh seperti saya Di maki-maki mereka Kenyang rasanya Karena mereka memang begitu Mulutnya mulut jamban semua Mulut jamban gereja Makanya ketika mereka Menyampaikan segala sesuatu Apa yang menjadi Argumentnya Selalu saja memaki Selalu saja Mencaci Nah itulah tabiat mereka Oke Demikian Kamu musimin Videonya Tema itu Karena kemarin sudah Dibahas Ini kan rematch Oleh sebab itu Memang tidak diberikan Karena kita di Pertemuan pertama Kemarin itu kan Banyak hal yang kita Putuskan bersama Sehingga Saya rasa kita langsung aja Kepada topik Oke Baik Jadi saya ingatkan kembali Bahwa topik Atau tema Pembahasan Di malam hari ini Adalah Dwi natur kristus Yesus Allah Seratus persen Dan manusia Seratus persen Kesempatan pertama Saya berikan kepada Pak Ustadz Suma Untuk Langsung saja Menanggapi Waktu diberikan Lima menit Waktu akan berjalan Setelah Pak Suma Mulai berbicara Dipersilakan Pak Ustadz Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat malam Pada kita semua Bapak MYM Dan juga Teman saya Pak Felix Tema kita pada malam hari ini Terkait dengan Yesus Seratus persen Tuhan Dan seratus persen Manusia Jadi Saya mengatakan Seperti malam yang kemarin Pada saat kita bertemu Bahwa Dari segala sisi Analisa Rasional Pemahaman ini Itu adalah Merupakan Doktrin dan Dogma Yang sangat sulit Kemudian Untuk dicerna oleh Akal pikiran Meski kemudian Kami sebagai Muslim Itu juga patut Mengetahui bahwa Doktrin ini Itu dihasilkan Daripada Pemahaman Yang memiliki Asal Memiliki Usul Apakah itu Asalnya Dari keinginan Orang-orang Setelah Yesus Atau Yesus sendiri Yang mengajarkan Inti ajaran ini Karena saya Meminjam Kata dari Pak Pendeta MYM Yang selalu Mengatakan Karikatur Karikatur Justru Adanya konsep Inilah Dengan sendirinya Ya Konsep ini Menjadikan Yesus itu Sebagai karikatur Manusia Dan sekaligus Sebagai karikatur Tuhan Nah Kalau kemudian Karikatur ini Dijadikan sebagai Dasar pijakan Dalam berdialog Apakah pernah Yesus itu Mengatakan Di dalam Bebel Bahwa dirinya Adalah 100% Tuhan Atau dirinya Adalah 100% Manusia Saya katakan Bahwa itu Tidak pernah Dia hanya Mengatakan Bahwa Dia adalah Manusia Hanya seorang Utusan Kemana pun Arahnya Kemudian Karikatur itu Ditujukan Ke konsili Konsili Itu adalah Arena Dialog Arena Debat Arena Sesat Menyesatkan Antara Kelompok Dan kelompok Lain Sehingga Muncul Kemudian Karikatur Yang Kita maksud Pada malam Hari ini Nah Oleh karena Itulah Kemudian Kapan Doknya Yesus 100% Manusia ini Diterapkan Kemudian Ditetapkan Seperti Teman Tentu Tentu Kepiwaiian Keilmuan Yang Tentu Sangat Sangat Mumpuni Dalam hal ini Jadi Dia tahu Kapan Ditetapkan Yesus Yang manusia Itu 100% Kemudian Ditambahkan 100% Tuhan Karena Ini Tidak Berasal dari Yesus Seperti Yang Sudah Pernah Saya Katakan Sepeninggal Yesus, orang-orang Kristen itu masih beranggapan bahwa Yesus itu adalah manusia Keyakiran ini kemudian diyakini oleh umat mayoritas pada saat itu Namun muncul kemudian penyimpangan yang dipimpin oleh Paulus Yang kemudian menganggap Yesus itu adalah Tuhan Menganggap bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan Dan kemudian menganggap Paulus itu sebagai Rasul Nah, sekte ini kemudian sangat kecil awalnya Namun karena ditangani oleh orang yang kemudian dekat dengan penguasa kala itu Maka pendekatan pada poros kekuasaan Yang mana pada saat itu para penguasa-penguasa Romawi masih mengikuti paganisme Maka apa yang diajarkan sekte kecil ini menjadi besar, menjadi kuat, dan tersebar kemana-mana Akhirnya, akhirnya sekte kecil ini yang tadinya minoritas ini Mampu mendominasi konsili yang diadakan di tahun 325 dan selanjutnya Maka kemudian Justru kelompok yang tadinya mayoritas yang dipimpin oleh Arius itu dikarahkan Bahkan mereka diusir dari ruang konsili Mereka dianggap bahwa mereka adalah bidat Mereka kemudian mendapatkan hukuman dari Kaisar Dan pahamnya yang benar tersebut malah dianggap sebagai paham sesat Yang dianggap membahayakan keutuhan Imperium Romawi pada saat itu Ini jelas Oleh karena itulah kemudian ketika hari ini, malam ini Pendeta MYM mengusung dengan segala kekuatan keilmuan yang dia punya Ya tentu saya hanya merujuk kepada pengajaran Yesus saja Dimana pengajaran Yesus itu ada tersisa di dalam Bible Jadi jangan menuntut saya untuk kemudian Membuat karikatur-karikatur yang dihasilkan oleh konsili Saya hanya mampu menguraikan apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya Apa yang Yesus ajarkan Apa yang murid-muridnya ajarkan tentang Yesus Saya tidak mampu kemudian berselancar ke konsili-konsili Yang kemudian membuat karikatur manusia menjadi Tuhan Silakan dengan ilmu Anda Silakan dengan ilmu Bapak Saya tetap akan konsisten bahwa Yesus adalah manusia Dan Yesus 100% bukan Tuhan Demikian Pak Felix Ia Yesus bukan Tuhan Tetapi Yesus adalah manusia Demikian akhir yang disampaikan oleh Pak Ustadz Suma Timenya sudah disetting Langsung aja Pak Pendeta MYM Dipersilakan Ya baik Timernya langsung itu Saya bicara langsung hidup timernya Ya Baik ya Jadi saudara-saudara Saya Sebetulnya mau Interaksi ini Ada peningkatan dari Ustadz Suma ya Tapi di awal saja Saya melihat Ustadz Suma ini sudah mengebrak dengan Salah kaprah Salah kaprah ya Salah kaprah yang paling jelas malam hari ini Dia tidak memahami ketika saya menggunakan istilah karikatur Ya Dia tidak memahami apa yang dimaksud dengan karikatur ya Dan yang menggunakan karikatur itu adalah Suma Sebetulnya Ya Kenapa disebut karikatur? Dia mencoba menjelaskan iman Kristen Dengan cara yang salah kaprah ya Apa itu 100% Allah Apa itu 100% manusia Itu dia tidak memahami Jadi Dia menjelaskan 100% Allah 100% manusia itu Dengan cara yang salah kaprah Itu yang kita sebut sebagai karikatur Jadi Suma ini mengkarikatur iman Kristen Lalu kemudian Dia mengkritik iman Kristen Berdasarkan karikatur itu Berdasarkan salah pahamnya Suma itu Itu yang kita maksud ya Makanya saya bilang Coba jelaskan apa yang dimaksud Kristen Itu mengenai Yesus 100% Allah 100% manusia Suma tidak mengerti Coba sekarang saya tantang Sekarang ini catat ya moderator ya Beri saya minta Suma menjelaskan secara ringkas saja Dalam 1-2 menit Atau 3 menit Jelaskan kepada saya Apa yang dimaksud Kristen Dengan doktrin Dewi Natur Kristus 100% Allah 100% manusia Dia bisa menjelaskan dengan benar apa enggak Yang dimaksud Kristen ya Bukan yang dimaksud Suma Nah setelah dia memahami Apa yang dimaksud Kristen Mengenai Dewi Natur Kristus Itu 100% Allah 100% manusia Maka barulah Suma boleh mengkritik Berdasarkan pemahaman Kristen itu Dia mengkritik iman Kristen Nah itu baru benar Itu baru Suma tidak membuat karikatur Nah jangankan Memahami ini ya Memahami doktrin Kristen tentang Dewi Natur Suma malah Bicara istilah karikatur yang saya pakai itu Dengan cara yang lebih salah kaprah lagi Jadi dobel salah kaprahnya ini Dia mulai singgung tadi karikatur yang dibuat Itu konsili-konsili katanya Karikatur yang dibuat di dalam Apa namanya Sidang-sidang itu ya Yang saya maksudkan karikatur bukan itu Ya Yang saya maksudkan karikatur itu Suma ini yang membuat karikatur tentang iman Kristen Misalnya gini Suma Ya Anda dengarkan saya ini Kalau Anda mengerti yang saya maksudkan karikatur Kalau saya bilang Islam itu percaya 100% Bahwa keselamatan itu anugerah Allah saja Bukan amal jasa Nah kalau saya bilang begitu Ini saya mengkarikatur iman Islam Paham tak? Saya ulang ya Kalau saya bilang Islam itu adalah iman Yang percaya bahwa keselamatan itu 100% anugerah Allah Amal baik manusia itu tidak penting sama sekali Itu yang dikatakan Islam Nah kalau saya berbicara seperti itu Saya mengkarikatur iman Islam Karena Islam tidak percaya seperti itu Yang dipercaya Islam itu keselamatan Karena amal perbuatan baik Nah Kamu Suma mengkarikatur iman Kristen Kamu belum paham iman Kristen tentang doktrin divinatur Kristus Lalu kamu mengkritik Yang kamu kritik itu apa? Berarti pikiranmu sendiri tentang iman Kristen Itu yang kita maksud Makanya saya minta malam hari ini Coba jelaskan apa yang dimaksud Kristen tentang doktrin divinatur Saya tantang Suma Dia paham apa enggak? Kalau tidak paham Berarti Suma tidak tahu apa yang dia kritik Dia tidak paham apa-apa tentang apa yang dia kritik Ya seperti itu Maka ini tidak akademik, tidak ilmiah Ya Jadi 1-2 menit Coba jelaskan kepada saya Bila perlu rujuk kepada konsili Kalsedon Ya Mengenai divinatur Kristus Nanti kalau sudah jelas baru dikritisi Saya akan berikan tangkapan Ya Lalu masih ada beberapa titik Yang terakhir sekali Saya perlu katakan bahwa Ketika Suma masuk ke dalam Alkitab Menafsir Alkitab Ya Lalu mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus adalah Allah Adalah Tuhan Begitu ya Itu kan Tafsiran Suma Itu Tafsiran Suma Dan orang-orang Islam Tapi orang Kristen mempunyai Tafsiran sendiri Dan mari kita adu Tafsiran kita Tafsiranmu itu rasional atau tidak Nah kita lihat malam hari ini Apakah Tafsiran saya atau Tafsiran Suma yang rasional Ayo Baik Waktunya habis Terima kasih Pak M.Y.M Ya pemirsa Kedua debater ini masih berkudat pada soal karikatur Tetapi yang ditanyakan atau dimintakan oleh Pak M.Y.M Kepada Pak Ustadz Suma adalah Tolong jelaskan Tentang yang dimaksud Orang Kristen Tentang divinatur Kristus Lalu memberikan tangkapan Waktu sudah disetting Ya Pak Ustadz Suma akan bicara Waktu pun berjalan Dipersilahkan Pak Ustadz Oke makasih Ya jadi Sekali lagi saya katakan kepada Pak M.Y.M Yang saya hormati Ya sebagai orang yang pernah belajar Saya tidak mau digiring Terhadap apapun itu Yang melatar belakangi konsili yang ada Apakah itu karena keberadaan Antikes Atau keberadaan kemudian Kaiser Konstantin Patriarch Alexandria Atau Hoseus Atau Pitus Saya tidak mau ke sana Pak Saya tidak ingin bermain di karikatur yang Bapak buat Karena Yesus punya kedudukan pada saat dia datang di atas muka bumi 100% manusia Karikatur yang Anda buat kemudian Dia dua natur Anda lah yang harus menjelaskan itu Lalu kemudian Anda convert terhadap pengajaran Yesus Saya tidak ingin digiring kepada ajaran Romawi Tidak mau saya Saya hanya ingin menjelaskan Tentang ajaran Yesus Yang adalah orang Yahudi Kalau yang dua natur itu Itu adalah tugas Bapak untuk menjelaskan Sisi kebenarannya Sisi keilmiannya Sisi akademisnya Sisi logiknya di mana Jadi saya tidak mau ke sana Ya Tentang bagaimana kemudian konsili Ephesus Chalcedon Saya tidak mau Saya tidak mau digiring kepada pemahaman-pemahaman gereja yang dihasilkan Atas asas yang awalnya didasari oleh adanya Bidak dan membidatkan Sesat dan menyesatkan Tidak ada benar dan menyesatkan Tapi sesat dan menyesatkan Patahkan argumen saya itu Pak Bahwa konsili Melahirkan sebuah Stigma pemikiran Ide Gagasan Anak Maria Itu adalah Tuhan 100% Manusia 100% Saya katakan itu adalah kesesatan yang nyata Itu yang Anda harus patahkan Anda tidak usah menguji saya Bahwa Saya harus tahu Apa yang melatar belakangnya Pak Saya baca Bible Saya baca Bible Kalau Bapak sudah jauh sekali di atas saya Tinggi Menjulang langit Keilmuannya Turun Pak Turun Bapak tidak usah menggiring saya Bagaimana kemudian para uskup Yang diselenggarakan kemudian Kaisar Theodosius II itu Pada tahun 431 Di konsili Ephesus Lalu kemudian 20 tahun Setelahnya mengadakan konsili Konsili Saya tidak perlu ke sana Aku bilang Tidak perlu ke sana Itu hanya bisa Bapak kaji di dalam meja kuliah Bukan di debat lintas agama seperti ini Lain hal Kalau saya dari sekte Kristen Yang membanta tentang dua natur Yesus Tapi saya ini Muslim Pak Di luar dari keyakinan Bapak Yang telah mengatakan dengan jelas Bahwa dua natur Yesus itu adalah kesesatan yang nyata Itu adalah sebuah buah pikiran Yang tidak bermakna Yang tidak punya arti sama sekali Bahkan konyol Kenapa saya katakan konyol Yesus 100% manusia Dan 100% Tuhan Yesus mati Bagaimana mungkin kemudian Yesus yang mengalami mati Dia adalah 100% Tuhan Patahkan itu Jelaskan ke saya Ada orang mati Kemudian dikatakan Dia adalah 100% Tuhan Sementara Tuhan Di dalam kitab yang Anda tenteng Dikatakan dia adalah kekal Dia selama-lamanya hidup Tidak pernah mengalami kematian Sementara Yesus mengalami kematian Daniel 6 nomor 26 misalnya Dia adalah Allah yang kekal Dia Allah yang hidup Dia kekal untuk selama-lamanya Berarti dia tidak memiliki sisi 100% manusia Yesus Banyak dalir Pak Yang mengatakan Mana mayat Yesus Ya Kemudian orang-orang datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus Matius 27 nomor 58 misalnya Dia pergi menghadap Pilatus Dan meminta mayat Yesus Bagaimana mungkin si mayat Bisa menduduki posisi Dimensi 100% Tuhan Jadi kalau Anda hanya membahas Konsili-konsili Nacur-nacur Karikatur-karikatur yang dibuat Oleh konsili-konsili itu Bagi saya itu sudah tidak rasional Jadi jangan habiskan waktu saya Untuk membahas hal-hal yang Anda bayar mahal Anda habiskan waktu Untuk kemudian Anda mumet Di dalam pemahaman Anda sendiri Tentang Yesus Saya sederhana Yesus manusia 100% manusia Dan 100% Bukan Tuhan Sementara Tuhan 100% Tuhan Dan 100% Bukan manusia Itu yang perlu Bapak patahkan saya Bapak gak usah menguji saya tentang itu Saya bukan mahasiswa Bukan juga kristolog yang Sekolah di Sekolah teologi Saya hanya penginjil jalanan Silahkan Terima kasih Pak Ustadz Suma Terima kasih Ya jadi Pak Ustadz Suma Mengingatkan bahwa Dia adalah seorang muslim Bukan kristen Oleh sebab itu Merupakan tanggung jawab Pak M.Y.M Untuk Mematahkan Apa yang disampaikan yang jelas Dia katakan Bahwa Dwi natur Yesus Adalah Suatu kesesatan Yang nyata Benarkah demikian Yang dipertanyakan adalah Rasionalitasnya Ya Apakah benar Bahwa Dwi natur Yesus Adalah Kesesatan Yang nyata Waktu sudah disetting Dan untuk itu Diberikan 5 menit Kepada Pak M.Y.M Bicara Waktu pun Berjalan Dipersilahkan Pak Pendeta Ya baik Jadi Untuk Mengkritisi Sesuatu Itu kan perlu Paham dulu Itu yang saya maksud Dan Suma tidak Paham ini Ya Dia tidak memahami Apa yang saya maksudkan Anda kalau Mengkritisi Sesuatu Anda paham dulu Apa yang Anda kritisi Dan Suma Tidak memahami Apa-apa yang dia kritisi Asal bicara Jelas asal bicara ini Anda Mengkritisi Di binatur Christus Yang mengatakan 100% Manusia 100% Allah Tapi Anda sendiri Tidak bisa menjelaskan Itu apa di binatur Christus Apa yang Anda kritisi Itu omong kosong Saja itu Sama Saya kasih contoh Tadi Kalau saya Mau mengkritisi Islam Saya paham dulu Iman Islam Kalau saya tidak Memahami Iman Islam Apanya yang saya kritisi Nah ini yang saya katakan Tidak ilmiah Suma Punya ide tidak Mengenai di binatur Christus Dia bisa menjelaskan Tidak itu apa Kalau dia Tidak bisa Menjelaskan itu Apa di binatur Christus Kalau dia Tidak memahami Apa yang dimaksud Orang Christus Mengenai di binatur Christus Maka dia Tidak bisa Mengkritisi Itu Karena dia Tidak punya ide Tentang itu Hanya kebodohan Yang mengkritisi Sesuatu yang Tidak diketahui Hanya orang bodoh Yang mengkritisi Sesuatu yang Tidak diketahui Ya Jadi Kalau kita Mengkritisi Sesuatu Anda katakanlah Misalnya Mau mengkritisi Seorang Kilsuf tertentu Misalnya Immanuel Kant Anda mesti baca Buku Immanuel Kant Anda mesti paham Pemikiran Immanuel Kant Setelah Anda paham Baru Anda kritisi Itu yang saya maksud Dan Suma disini Tidak paham Apa-apa tentang Dokterin di binatur Christus Dia tidak paham itu Lalu dia kritik Saya tadi siang Mendengarkan kembali itu Debat daripada Dokter Deki Dengan simbolon itu Siapa namanya itu Abednego Apa siapa Goldian Ya Ya Begitu banyak bicara Ya Lalu Dokter Deki bilang Anda tahu tidak Apa Yang menjadi Indikator Daripada Apa namanya itu Ya mereka bicara Tentang Alkitab tadi ya Tentang Bagaimana Alkitab itu Cukup Ya Layak untuk Dipercaya Itu apa namanya Itu Tekst-tekstnya Begitu ya Indikatornya apa Coba sebutkan kepada saya Simbolon Tidak bisa Tidak bisa menyebutkan itu Maka itu artinya Apa dia mengkritisi Apa yang dia tidak tahu Saya tidak minta suma Untuk masuk Kristen No bukan itu Saya tidak minta suma Untuk Belajar iman Kristen Supaya dia percaya Bukan Tapi kalau dia mau Mengkritisi iman Kristen Dia harus belajar iman Kristen Supaya dia paham Setelah dia paham Baru mengkritisi Nah ini dari bicaranya saja Tidak ngerti Dokter Dwi yang terhukur Kristus Tapi Bicara mengkritisi Apa yang dikritisi Misalnya tadi dia bilang Yesus mati Yesus mati membuktikan Bukan Allah Ini kacau sekali Anda tidak paham Dokter Dwi yang menatur Kristus Yesus matikan kemanusiaan Ya Kemanusiaan Yesus mati Dokter Dwi yang menatur Kristus Mengatakan 100% manusia Berarti dalam kemanusiaan Yang mati Anda tidak bisa menggunakan Apa yang terjadi Pada kemanusiaan Yesus Yang mati itu Lalu Anda melompat itu Diterapkan kepada kealahan Ya ini kebodohan Kalau kemanusiaan Yesus mati Ya kemanusiaan Yesus mati Tapi kealahan Yesus Yang adalah logos ilahi Itu tidak mati Nah Hal-hal semacam ini muncul Karena suma tidak memahami Itu doktrin Dwi Natur Kristus Maka saya minta lagi sekarang Anda harus menjelaskan dulu itu Baru Anda kritisi Ini umum dalam dunia akademik Sebelum Anda mengkritisi sesuatu Anda jelaskan dulu Apa yang Anda kritisi Setelah Anda jelaskan dengan baik Baru Anda kritisi Baru saya dengarkan nanti Ya kalau tidak Anda Percuma ngomong besar disini Anda masuk kesini Ngomong besar untuk apa Anda mengkritisi Apa yang Anda tidak tahu Tidak ada guna Ini saya lihat Semua debater Islam Seperti itu Mereka mengkritisi Apa yang mereka tidak tahu Ya seperti itu Lalu nanti argumentasinya Lompat sana Lompat sini Ya Seperti kutu loncat Saya tetap meminta Suma Jelaskan Apa itu doktrin Dewi Natursus yang Yang dipahami Kristen Baru dia kritisi Setelah itu saya kasih tanggapan Kalau tidak Berarti dia tidak paham itu Doktrin Dewi Natursus apa Kalau dia tidak paham Apa yang dia kritisi Apa yang dia kritisi Tidak ada Anda ada yang dia kritisi Semua argumentasinya Tidak relevan Menjadi tidak relevan Karena dia tidak paham Apa yang dia kritisi Saya kalau mama Mau mengkritisi Pak Felix Saya mesti dengarkan Pernyataan Pak Felix Saya mesti pahami itu Baru saya kritisi Kalau saya tidak Mendengarkan Pak Felix Tidak memahami Pernyataan Pak Felix Apa yang saya kritisi Pak Felix Apa yang saya kritisi Tidak ada Tidak relevan Ya Ya waktunya habis Jadi Kalau kita Cermati Makasih kau ini Masih Menyangkut Metodologi Jadi bagaimana Memahami Substansi Pembahasan Akan tetapi Apa yang disampaikan Oleh Pak Ustadz Suma Itulah Cara beliau Untuk Mempertahankan Pemahamannya Atau pengetahuannya Mengenai Dwi Natur Kristus Mungkin beliau Sampaikan dengan Cara yang Berbeda Akan tetapi Tantangan dari Bapak Pendeta MYM Ini saya Mencatat Kalau Suma Tidak paham Doktrin Dwi Natur Kristus Maka Tidak Dapat Memberikan kritik Yang Diharapkan Ya seperti itu Bagaimana tanggapan Pak Ustadz Suma Pak Ustadz Suma Akan berbicara Dan waktupun Segera Berjalan Dipersilakan Pak Ustadz Jadi gini Pak MYM Sekiranya Sekiranya Anak Maria itu Hidup Sekarang ini Orang pertama Yang mengkritisi Bapak Tentang karikatur Yang Bapak Buat tentang dirinya Itu adalah dia Nah ini Yang saya Ingin Bapak Bahas Bukan Malah Meminta saya Untuk Mengulas Kenapa Saya Mengkritisi Ini bukan Dalam hal Mengkritisi Atau Dikritisin Pak Ini Dalam rana Anda Menjelaskan Mematahkan Argumen Saya Bagaimana Mungkin Kemudian Manusia 100% Bisa Menjadi Tuhan 100% Kalau Menurut Anda Itu salah Tapi pada Faktanya Apa yang Anda Apa yang Anda Ucapkan Selama 5 menit Kematiannya Karena Dia adalah Manusia Tapi Sebagai Logos Ilahi Dia tidak Mati Ini kan Sudah Masuk Dalam Narasi Yang saya Bangun Yang mati Adalah Manusia Kalau Anda Mengatakan Logosnya Tidak Mati Tapi Kekal Logosnya Disini Apa Logos itu Bukan Yesus Yesus itu Adalah Firman Yesus itu Adalah Manusia Logos itu Adalah Kehendak Ide Dan Yesus itu Bukan Ide Tuhan Tapi Dia Adalah Manusia Yang Dihasilkan Dari Ide Tuhan Anda 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 memang Susah Kalau Menghadapi Saya Karena Bapak Menganggap Saya Adalah Mahasiswa Dan Bapak Selalu Menganggap Diri Bapak Itu Adalah Prof Tapi Sangat Disayangkan Pak Saya Juga Belajar Gitu Pak Kalau Anda Hanya Ingin Mengatakan Natur Saya Ngerti Mengenai Dua Natur Yesus Itu Sudah Sudah Dialami Masalah Ini Kepada Gereja Gereja Lama Pak Bukan Hanya Saat Sekarang Justru Karena Adanya Pertentangan Sekte Sekte Itu Disebabkan Karena Adanya Dwi Natur Yesus Ini Ya Pengakuan Konsili Misalnya Bagaimana Kemudian Konstantinopel Bukan Hanya Menyepakati Akan Yesus Kristus Sebagai Allah Yang Sungguh Sungguh Namun Juga Dia Menyepakati Bahwa Yesus Itu Benar Benar Manusia Nah Ini Yang Harus Bapak Pecahkan Bagaimana Dia adalah Tuhan Bagaimana Kemudian Ada Mayat Benar-benar Dia Kekal Bagaimana Kemudian Ada Esensi Yang Kekal Tapi Dia Benar-benar Pernah Menjadi Mayat Bagaimana Kemudian Dia Berdiri Sendiri Sebagaimana Yang diterangkan Di dalam Yesaya 37 Nomor 16 Misalnya Ya Tuhan Semesta Alam Tuhan Israel Yang Bertahta Di atas Kerubim Hanya Engkaulah Seorang Diri Yang Menciptakan Segala Kerajaan Bumi Engkaulah Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Ayub Sembilan Nomor Delapan Engkau Yang Seorang Diri Membentangkan Langit Dan Melangkah Di atas Gelombang Gelombang Laut Lalu Kemudian Diterangkan Yesaya 44 24 Demikian Juga Adanya Dia Seorang Diri Dia Seorang Diri Dia Bukan Manusia Pada Saat Dia Seorang Diri Dia Bukan Manusia Dia Bukan Anak Maria Jadi Kalau Anda Mengatakan Yesus 100% Manusia 100 Sungguh 100% Tuhan Apa Bisa Dibalek Sebelum Maria Melahirkan Yesus Bisa Engkak Doktrin Karikatur Yang Anda Buat Itu Dinobatkan Kepada Yod Herpave Yang Disembah Oleh Abraham Bahwa Yod Herpave 100% Tuhan 100% Manusia Boleh Engkak Karena Bisa Boleh Karena Itulah Kemudian Karikatur Karikatur Yang Dibentuk Itu Cukup Bapak Bahas Di Internal Bapak Karena Kenapa Di Internal Bapak Aja Cakar Cakaran Tentang Itu Yang Anda Harus Pahami Sekarang Ini Adalah Munculnya Seorang Suma Yang Tidak Paham Menurut Bapak Yang Harus Paham Dulu Baru Mengkritisi Yang Itulah Yang Harus Bapak Selesaikan Saya Tidak Perlu Mengkritisi Apa Itu Dua Natur Yang Saya Harapkan Dari Bapak Itu Menjelaskan Bagaimana Mungkin Kemudian Dalam Waktu Yang Sama Yesus Itu Adalah 100% Manusia Dan 100% Tuhan Coba Sementara Tuhan Ini Adalah Yang Maha Kekal Sementara Yesus Ini Tidak Kekal Bagaimana Mungkin Yang Kekal Adalah Yang Tidak Kekal Yang Tidak Kekal Adalah Yang Kekal Dan Satu Yang Harus Bapak Pahami Ya Dua Natur Ini Munculnya Dimana Pak Bapak Ingin Menggiring Saya Ke Barat Ke Ajaran Pagan Tidak Saya Tetap Pada Pendirian Kehadiran Saya Di Tidak 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 Suma Mengatakan Bahwa Dia Mewakili Yesus Ada Beberapa Poin Yang Saya Catat Yang Pertama Banyak Pertentangan Dan Konsili Konsili Yang Dilakukan Oleh Karena Problem Dwi Natur Itu Ya Misalnya Saya Sebutkan Saja Konsili Indonesia Dan Konsili Ephesus Misalnya Beliau Juga Mengemukakan Beberapa Argumentasi Biblikal Yang Pada Intinya Menegaskan Bahwa Yesus Itu Manusia Lalu Pertanyaan Dan Tantangan Dari Ustadz Suma Adalah Mana Mungkin Manusia 100% Lalu Menjadi Tuhan 100% Pada Waktu Yang Bersamaan Saya Pikir Ini Soal Epistemologi Epistem Bagaimana Memahami Hal Ini Bagaimana Pemahaman Itu Benar Kalau Dikatakan Benar Bagaimana Argumentasinya Bahwa Itu Benar Ya Waktu Sudah Disetting Kembali Bapak MYM Akan Memberikan Tanggapan Waktu Pun Berjalan Dipersilahkan Pak Pendeta Ya Pak Moderator Saya pakai Waktu sedikit Ya Sekarang Suma Tadi Mengatakan Itu Karikatur Yang ada Buat Karikatur Yang itu Gereja Gereja Buat Mengenai Kris Yesus Katanya Begitu Ya Sekarang Saya minta Suma Jelaskan Karikatur Itu Apa Saya Bicara Disini Aja Nanti Saya Lanjut Lagi Saya Minta Suma Jelaskan Karikatur Yang Saya Buat Seperti Apa Jelaskan Itu Biasa Beribantahan Waktunya Dikasih Jalan Waktunya 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 Tidak Jalan Ini Ya Jadi Suma Harus Menjelaskan Karikatur Apa Yang Saya Buat Tentang Kristus Tentang Divinatur Kristus Itu Yang Saya Minta Dia Bilang Karikatur Tidak Apa Silahkan Aja Dibilang Karikatur Sekarang Jelaskan Karikatur Itu Ya Supaya Dia Jangan Asal Bicara Saja Ya Mengkritik Apa Yang Dia Tidak Tahu Sekarang Saya Tanya Suma Anda Mesti Jentel Ya Kalau Anda Bisa Menjelaskan Ini Anda Tidak Tau Apa Tentang Apa Yang Anda Bila Karikatur Terhadap Divinatur Kristus Yang Anda Tuduhkan Saya Buat Atau Yang Bapak Bapak Gereja Buat Atau Yang Konsili Buat Begitu Ya Nah Anda Mesti Jawab Ini Suma Kalau Tidak Kalau Anda Tidak Jawab Ini Anda Kalah Telak Anda Ngerti Apa Anda Ngomong Besar Mengkritik Apa Yang Anda Tidak Tahu Mulut Besar Mengkritik Apa Yang Anda Tidak Tahu Harus Jelaskan Kepada Saya Karikatur Apa Yang Dibuat Itu Oleh Bapak Bapak Gereja Oleh Konsili Kalsedon Oleh Saya Jelaskan Itu Nanti Kalau Anda Menjelaskan Karikatur Apa Itu Saya Bantah Nanti Saya Akan Memberikan Bantahan Bantahan Lalu Kemudian Kelihatan Sekali Bahwa Dia Tidak Tahu Apa Apa Saya Dari Awal Mengatakan Tidak Tahu Apa Apa Kalau Dia Tidak Tahu Apa Apa Yang Dia Kritik Apanya Yang Mau Diperdebatkan Kalau Mau Ilmiah Suma Mesti Paham Apa Yang Dia Kritik Ya Kalau Dia Tidak Paham Apa Yang Dia Kritik Apanya Yang Mau Diperdebatkan Tidak Ada Ya Jadi Tolonglah Itu Apa Namanya Jelaskan Dulu Apa Yang Anda Mau Kritisi Itu Apa Ya Sekarang Dia Matikan Bisakah Manusia Menjadi Tuhan Yang Bilang Manusia Jadi Tuhan Itu Siapa Di Dalam Doktrin Di Natur Apa Suma Dikonsili Apa Dikatakan Atau Dalam Pernyataan Saya Dimana Mengatakan Manusia Bisa Jadi Tuhan Itu Kan Karangan Anda Itu Kita Tidak Pernah Berkata Manusia Jadi Tuhan Moderator Ingatkan Saya Minta Moderator Bertindak Tegas Yang Pertama Tadi Saya Minta Suma Menjelaskan Karikatur Apa Yang Saya Buat Tentang Dewi Natur Kristus Atau Yang Dibuat Oleh Bapak Bapak Gereja Atau Konsili Kalsedon Mengenai Dewi Natur Kristus Dia Mesti Jelaskan Itu Kalau Tidak Dia Berarti Omong Kosong Di Sini Karikatur Apa Mesti Hadirkan Karikatur Itu Apa Data Datanya Apa Ya Lalu Yang Kedua Kita Tidak Pernah Berkata Manusia Yesus Jadi Allah Gak Ada Itu Dalam Dokter Dewi Natur Kristus Itu Perkataan Suma Nah Sekarang Juga Buktikan Dimana Dalam Konsili Kalsedon Bila Perlu Nanti Ya Rujuk Kepada Konsili Kalsedon Dimana Dikatakan Disana Bahwa Manusia Yesus Jadi Allah Atau Jadi Tuhan Tidak Ada Disana Tidak Ada Sama Sekali Atau Konsili Nikea Mengenai Tritunggal Tidak Ada Disana Itu kan Karangan Suma Maka Saya Sudah Bilang Suma Dan Orang Orang Islam Ini Mengkritisi Kristen Dengan Karangan Mereka Sendiri Kita Tidak Pernah Berkata Manusia Yesus Jadi Allah Itu Karangan Suma Kita Percaya Yesus Itu Punya Dua Natur Manusia Ya Manusia Manusia Tidak Bisa Jadi Allah Allah Ya Allah Tidak Bisa Jadi Manusia Kealahannya Terus Dari Kekal Sampai Kekal Kemanusian Ada Sejak Inkarnasi Ada Dua Natur Yang Berbeda Yang Mati Kemanusiannya Yang Apa Namanya Yang Kekal Itu Kealahannya Kita Tidak Pernah Percaya Allah Jadi Manusia Jadi Allah Itu Kan Karangan Suma Makan Danya Ambung Ini Saya Perlu Tertawakan Argumentasi Argumentasi Suma Walaupun Besok Ramai Mereka Mengatakan Suma Menang Besar Silahkan Sajalah Tapi Orang Yang Ilmiah Dan Akademik Itu Akan Tahu Siapa Yang Asal Bicara Yang Ya Jadi Dua Hal Ini Saya Tanya Kepada Suma Karikatur Apa Coba Jelaskan Dulu Lalu Yang Kedua Dimana Pernyataan Saya Atau Pernyataan Konsili Konsili Yang Mengatakan Manusia Yesus Bisa Jadi Allah Ya Dimana Atau Manusia Berubah Jadi Allah Atau Sebaliknya Allah Berubah Jadi Manusia Dimana Itu Dikatakan Buktikan Kasih Datanya Dulu Kalau Tidak Anda Kretisi Pikiran Anda Sendiri Tidak Kretisi Yang Dipercaya Iman Kristen Ini Kekacauan Besar Bagi Polemikus Polemikus Islam Ini Kekacauan Besar Makanya Saya Bila Hadirkan Egi Sujana Yang Jauh Lebih Ilmiah Egi Sujana Itu Hadirkan Biar Dia Gampor Gampor Logik Kita Lihat Nah Kalau Suma Bisa Merepresentasikan Dan Benar Dwi Natur Kristus Malam Hari ini Saya Mau Buktikan Itu Dan Uji Logika Dan Hukum Identity Saya Buktikan Malam Hari Tidak Apa-apa Tapi Representasikan Dan Benar Dulu Ya Waktunya Sudah Habis Ya Saya Ingatkan Kepada Kedua Demater Agar Supaya Fokus Pada Tema Masuk Pada Substansi Saling Sanggah Menyanggah Terkait Dengan Substansi Sejauh ini Saya Melihat Masih Soal Metodologi Saya Pikir Kita Harus Bergeser Masuk Pada Soal Yang Substansial Tema Yang Dibahas Memang Yang Dimintah Oleh Pak Pendeta MIM Kepada Pak Suma Adalah Harus Jelaskan Soal Kalikatur Yang Anda Maksudkan Tentunya Anda Sudah Menyimak Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Suaranya Hilang Pak Felix Terlempar Kali Kelontar Keluar Pak Felix Suaranya Tetap ada Tetap ada Dia Pak Felix Pak Pak Felix Ada Di Rum Kan Demikian Tadi Komisi Min Yang Dimana Pendeta MIM Ternyata Memang Tidak Tahu Isi Kitabnya Ketika Ustaz Zuma Mengatakan Apa Menyampaikan Tentang Bagaimana Salomo Ketika Langit Di Sebelum Langit Itu Dibentuk Sebelum Langit Itu Digariskan Salomo Sudah Ada Di Sana Dan Seperti Yeremia Pun Demikian Tapi Untuk Pendeta MIM Itu Malah Mengatakan Bahasanya Itu Tidak Ada Dan Ini Sesi Sesi Pertama Nanti Akan Ada Sesi Kedua Sesi Ketiga Karena Video Ini Sangat Panjang Sekali Maka Sahabat Ketiga Dan Inilah Perilaku Orang-orang Kafir Yang Dimana Hanya Pandai Memaki Di Saat Terpocok Tidak Dapat Menjawab Dari Apa Yang Menjadi Pertanyaan Umat Muslim Di Saat Berdebat Kan Begitu Oke Demikian Sejak Komusimin Yang Terbaik Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Terima kasih sudah menonton